Kita beralih ke informasi lain ya Saudara. Banyaknya laporan terkait masih maraknya judi online di kawasan Kuburaya. Unit Jatandras Pores Kuburaya mendapati satu pelaku yang tengah bertransaksi jual-beli chip judi online. Selain menjadi penjual pulsa dan kota, FR juga turut menjadi penampung chip judi online jenis domino, yang banyak dimainkan sejumlah-jumlah syerekat. Dirinya pun sudah menjalani profesi tersebut kurun waktu satu tahun terakhir. Masyarakat yang resah melihat aksinya tersebut pun langsung melaporkan aktivitasnya kepada petugas kepolisian. MR pun di Ringkusat sedang menjaga toko pulsa miliknya di kawasan Jalan Desa Kapur, Kabupaten Kuburaya. AIB2 ADKC Penmas Pores Kuburaya mengatakan, setiap keuntungan pelaku mengantongi hampir 4.000 setiap transaksi, dan per hari dirinya mengaku mendapat hasil hampir 200.000 rupiah, namun jika hari libur keuntungannya bisa lebih dari itu. Nah, dari keuntungan per transaksi dia mendapatkan dari per B-nya itu mendapat 3.800 rupiah. Nah, dari rata-rata itu dia mendapatkan keuntungan dalam perharinya kurang lebih 200 sampai 250. Itu perharinya. Itu di luar hari-hari libur atau hari-hari tanggal merah. Betugas pun terus akan mengungkap aktivitas judi online yang masih marak terjadi di kubur raya, terlebih banyak tindak kejahatan yang terungkap di latar belakangi kecanduan judi online. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.